tangis pecah di rumah TKW di gerobokan Sulipah tewas tenggelam saat menuju Malaysia simak video sampai tuntas mendung pilu menyelimuti keluarga Sulipah di desa Tambakselo kecamatan Wirosa di Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah Sulipah yang hendak ke Malaysia justru tewas di perairan Kepulauan Rio atau Capri karena kapal yang ditumpanginya tenggelam bahkan hingga kini anak Balita Sulipah yang turut dalam perjalanan menuju ke Malaysia belum juga ditemukan kapal tenggelam ini mengangkut 8 TKI ilegal tujuan Malaysia hingga kini jenazah Sulipah masih berada di RSUD Kota Batam untuk kepentingan penyelidikan tangis pilu tak dapat ditahan Anis Sekar anak sulung Sulipah tersebut tak kuasa menahan kesedihan atas meninggalnya ibu kandungnya sambil menahan tangis Anis Sekar mengaku sempat berkomunikasi dengan ibunya melalui WhatsApp dan Facebook sebelum kapal yang ditumpangi ibunya tenggelam ya saya komunikasi terakhir dengan ibu melalui WA dan Facebook saat ibu baru tiba di Batam tuturnya Sulipah dan anak Balitanya berencana kembali ke Malaysia untuk kembali bekerja pada Selasa 15 November 2022 dia sempat pulang ke gerobokan untuk berlibur selama 6 bulan dan bertemu dengan anak serta kedua orang tuanya bersama 8 orang lainnya Sulipah menjadi korban tenggelam di perairan Kepri Sulipah berangkat ke Malaysia membawa putra bungsunya Abdul Ahesan 4 tahun namun naas keduanya turut menjadi korban kapal tenggelam tersebut jenazah Sulipah berhasil di identifikasi setelah diunggah ke media sosial dan langsung ditanggapi oleh Anis Sekar sebelum tenggelam Sulipah bersama TKI ilegalanya sempat menginap di kota Batam selama dua hari untuk menunggu kedatangan kapal yang akan mengangkutnya ke Malaysia kami sangat kaget dan heran selama 15 tahun ibu di Malaysia tidak pernah melakukan perjalanan laut dan selalu menggunakan pesawat setiap dua tahun sekali Ibu selalu pulang ke kampung untuk bertemu kami bersama nenek dan kakek ungkap Anis Sekar Anis Sekar juga mengaku selalu mengantar ibunya ke bandara untuk berangkat ke Malaysia ibunya telah menikah dengan warga Bangladesh dan dari pernikahan itu telah dikaruniai dua anak berusia 4 serta 10 tahun selama di Malaysia Sulipah bersama suaminya bekerja sebagai pemilik dan pengelola toko di Malaysia keduanya sudah menikah selama 14 tahun selama ini Sulipah merupakan tulang punggung keluarganya yang ada di Kabupaten Gerobokan belum diketahui pasti kapan jenazah Sulipah akan dipulangkan Anis Sekar bersama keluarga terbesarnya sangat berharap jenazah Sulipah dapat segera dipulangkan dan dimakamkan dia juga berharap adik bungsunya segera ditemukan informasi dikutip dari berbagai media masa Tim Agri Fanani turut berduka sedalam-dalamnya mudah-mudahan almarhumah Sulipah segera bisa dipulangkan ke keluarga dan bisa dimakamkan segera bagi korban yang belum ditemukan mudah-mudahan segera bisa ditemukan dalam kondisi selamat jangan lupa subscribe ya terimakasih dadah hai 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 hai